Komisi 11 DPR RI memutuskan Filyaningsi Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih menggantikan Dodi Budi Waluyo yang masa jabatan yang selesai di bulan April 2023. Filyaningsi terpilih secara aklamasi setelah uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 11 DPR RI Senin 13 Februari 2023. Komisi 11 DPR RI memilih Filyaningsi Hendarta sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Asisten Gubernur BI Filyaningsi Hendarta yang menjabat Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dan Dwi Pranoto yang menjabat Kepala Departemen Regional Bank Indonesia pada hari Senin 13 Februari 2023. Filyaningsi terpilih secara aklamasi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Dodi Budi Waluyo yang masa jabatannya selesai pada April 2023. Filyaningsi mengawali karir di Bank Indonesia pada tahun 1986 dan sebelum dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia wanita kelahiran Surabaya tahun 1963 ini menjabat sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Moneter tahun 2013 hingga 2015 dan Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial pada 2015 hingga 2019. Dalam Fit and Proper Test yang digelar Komisi 11 DPR RI Magister di bidang Economics and Finance dari Boston University ini memaparkan tiga strategi dalam mendorong transformasi ekonomi keuangan digital untuk mewujudkan ekonomi nasional yang inklusif dan progresif. yakni mengawal stabilitas moneter, memastikan dukungan pembiayaan yang memadai dan inklusif serta merumuskan dan mengimplementasikan langkah konkrit untuk mengakselerasi transformasi ekonomi keuangan digital. Fily dikenal sebagai sosok yang sukses mengawal blueprint sistem pembayaran 2025 selain juga memimpin proyek Garuda Digital Rupiah untuk menjaga kedaulatan rupiah di era digital termasuk dalam penyusunan white paper. Dalam tugasnya, Fily juga mendorong proyek digitalisasi jalan tol, digitalisasi bansos non-tunai, dan digitalisasi transportasi bersama kementerian dan lembaga. Kita melihat bahwa akselerasi ekonomi keuangan digital ini muncul dia sebagai pilihan yang logis, yang diharapkan bisa menyeimbangkan antara tadi, stabilitas dan pertumbuhan dan inklusifitas. Kita melihat bahwa digitalisasi di dalam jangka pendek ini, dia secara langsung bisa berdampak positif pada penurunan biaya transaksi dan juga peningkatan akses pasar. Nah, sementara di jangka panjang, kita tahu digitalisasi ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur produktivitas. Nah, kita tahu bahwa yang namanya digitalisasi inovasi digital, ini bila dikelola dengan tepat, dia dapat menjadi sumber pertumbuhan yang baru.